Saya sudah berada di Sipare ini guys, wisata yang hits sejak satu tahun yang lalu di daerah Karanganyar. Nanti kita akan lihat-lihat ya, gimana suasananya dan gimana Sipare itu bagus apa enggak. Oke, seksian terus channel aku ya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian dapat notifikasi dari video-video terbaru-video aku. Oke. Jadi Sipare itu sebetulnya adalah nama sebuah jembatan ya guys ya, jembatan yang dibuat sejak jaman kolonial Belanda. Jembatan ini menghubungkan antara desa Bedawang, Kecamatan Karanganyar, dengan desa Rogosello, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalungan. Yuk kita lihat jembatannya dari dekat ya guys ya. Nah ini jembatannya guys, jembatan ini dibuat dari jaman kolonial Belanda. Ini dua tahun yang lalu atau setahun yang lalu kira-kira sudah dicat oleh warga dan TNI. Sehingga jadi lumayan bagus seperti ini guys, warna-warni ya. Nah jadi di bawah jembatan inilah yang dibuat tempat wisata ya guys ya. Jadi sebetulnya taman yang di bawah sana itu mungkin dulunya sebuah gundukan yang di tengah sungai atau mungkin sawah yang terkena banjir sehingga jadi sungainya jadi terbelah jadi dua gitu ya guys ya. Taman yang di bawah jembatan ini dulunya di inisiasi oleh mahasiswa yang KKN di desa Bedawang guys. Jadi mereka membuat taman ini kemudian sudah jadi bagus sekitar kira-kira satu tahun atau dua tahun yang lalu itu diterjang banjir dari sungai ini. Lalu pemerintah desa Bedawang bersama TNI dan warga bekerjasama memperbaiki kawasan sipare ini guys dengan bantuan dana desa. Nah jadilah taman seperti ini ya. Inilah tempat yang menjadi ikon dari wisata sipare Green Park dilihat dari atas jembatan ya guys ya. Nah ini biasanya banyak yang foto-foto dari atas jembatan sini maupun di bawah sana itu banyak sekali bahkan kadang bisa dibuat foto pre-wedding ya guys ya. Yuk kita ke bawah untuk melihat taman yang di sana dan melihat spot-spot foto yang bagus lagi dari wisata sipare Green Park ini ya. Ikuti terus aku ya guys ya. Tiket masuknya 5.000 ya guys ya. Ini sudah sama parkir jadi gak perlu bayar parkir lagi. Ini ada prasasti pengumuman dibuatnya tempat wisata sipare Green Park. Ini terlihat tahun 2018 ya guys ya dengan dana desa ya. Nah ini adalah salah satu spot foto yang bagus ya guys ya. Ini ada di sebelah barat sipare Green Park. Itu juga ada lemak bertuliskan sipare Green Park ya. Ini ada juga gazebonya guys. Yang mau istirahat disitu juga bisa. Ya inilah gazebonya guys. Biasanya ini tempat menunggu ya menunggu keluarga yang lagi main air nih atau mau ganti baju disini mau istirahat ini ada gazebonya ya guys ya. Dan inilah suasana sungai di wisata sipare Green Park ya. Tempat sekali banyak bebatuannya karena memang musim kemarau ya. Jadi debit airnya juga sedikit. Tapi kalau musim hujan ini bisa banjir guys. Nah itu jembatan yang tadi aku buat video yang pertama ya. Nah ini dilatih dari bawah. Nah itu jembatannya ya. Nah jadi kalau musim penghujan ini biasanya wisata ditutup guys. Atau kalau hujan seharian itu biasanya ditutup dulu. Nanti perlu buka kalau udah surut ya. Yuk guys sekarang kita menuju ke taman yang paling ikonik dari sipare ya. Ini kita melewati jembatan yang menghubungkan antara tepi sungai dengan tengah-tengah taman ya. Ini jembatannya sudah bagus guys. Sudah dibuat sedemikian rupa. Dan inilah dia tamannya guys. Nah itu dia. Oke kita lihat dari dekat ya. Nah ini tampak rumputnya ini udah mulai gundul ya. Udah mulai kering karena memang musim kemarau belum dikasih rumput lagi. Tadinya di awal-awal itu masih hijau guys. Masih hijau, masih tebal, masih bagus sekali. Yuk kita foto-foto dulu guys. Ya itu tadi ya review dari wisata sipare green park. Menurut aku recommended sih. Disamping tiket masuknya murah juga. Akses jalan kesini itu mudah guys. Ya worth it lah. Buat kalian yang ingin wisata murah dengan keluarga. Atau juga buat kalian yang mau pre-wedding. Bisa lah kesini ke sipare. Yuk datang kesini. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika musim hujan ya guys ya. Jadi kalau musim hujan jangan main-main di sungai ya guys ya. Cukup di pikirnya aja. Karena sewaktu-waktu airnya bisa meluap dan banjir. Oke jika kalian suka video ini silahkan like dan share. Bagikan di sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe. Serta nyalakan tombol loncengnya. Biar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke terima kasih telah menonton guys. Dan sekian dulu dari aku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.